Selamat malam komandan, salam presisi, salam segap Polda Jawa Tengah hadir. Saya Briptu Raras dari Direkturat Loh Lintas Polda Jawa Tengah, izin melaporkan perkembangan situasi arsa lintas di depan gerbang Tolkali Kangkung Semarang pada hari ini, Jumat 29 April 2022, pukul 20.30 WIB. Data kendaraan yang telah memasuki kota Semarang hingga saat ini mencapai 21.323 kendaraan. Dalam rangka operasi Ketupat Candi 2022, hingga saat ini masih diberlakukannya one-way dari Jakarta menuju Semarang, tepatnya berakhir di depan gerbang Tolkali Kangkung Semarang. Dari pihak Jasa Marga hingga saat ini dibuka 19 gardu tol yang terdiri dari 12 gardu utama dan 7 gardu miring. Dan masih terdapat antrian kendaraan di depan gerbang Tolkali Kangkung Semarang yang dari arah Jakarta yang akan memasuki kota Semarang. Sebaliknya dari arah Semarang yang akan menuju kota Jakarta, sementara kami alihkan ke jalur arteri. Kami himau bagi pemudik yang menggunakan jalur tol agar tetap berhati-hati dan selalu waspada dan jangan lupa menggunakan sabu keselamatan. Tetap taati peraturan lau lintas yang ada. Apabila Anda sudah merasa lelah, silakan beristirahat di rest area yang terdekat. Dan tetap patuhi aturan ataupun petunjuk petugas kami di lapangan. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kocin Buster, mudik aman, mudik sehat, semoga selamat sampai di sini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selamat. Terima kasih telah menonton!